Baby Lily diduga anak adopsi dari Mama Rita, bukan Raffi dan Nagita. Apakah benar? Ya, baru-baru ini netizen dibuat target yang dimana Raffi dan Nagita diduga mengadopsi seorang anak cantik bernama Lily. Namun warganet masih mempertanyakan siapa sebenarnya yang adopsi anak tersebut. Apakah Raffi dan Nagita atau melainkan Mama Rita? Warganet mengira Mama Rita karena awal bertemunya Baby Lily yaitu ketika yang dimana Raffi dan Nagita awalnya berkunjung untuk halal-bialal Idul Fitri. Lalu akhirnya bertemu si bayi cantik tersebut di rumahnya. Tak hanya itu, bayi cantik tersebut terlihat selalu berada di rumah Mama Rita semenjak lahirnya. Ibu dari Nagita itu juga sempat memposting bayi Lily di Instagram pribadi. Dia terlihat memeluknya dengan penuh kasih sayang seperti rayaknya seorang ibu sendiri. Sosok Mama Rita emang suka dengan seorang anak kecil. Bisa dibuktikan dengan sikapnya ketika bermain dengan anak-anak seperti Rayanja dan anak kecil lainnya. Dan ya, dari semua pernyataan itulah netizen berspekulasi apakah benar Lily adalah anak yang diadopsi oleh Mama Rita. Di lain sisi, untuk orang tua kandung Baby Lily masih dirahasiakan oleh keluarga Ran sendiri. Karena mungkin menurutnya ini adalah bentuk privasi untuk si anak tersebut. Meskipun begitu, Rayanza dan Raffatar terlihat sangat bahagia dengan keadaan tangan sosok Lily. Dia terlihat menjaga si bayi tersebut dengan penuh kasih sayang. Kesimpulannya, spekulasi tentang asal-usul Baby Lily masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Netizen merumuskan teori bahwa ia mungkin diadopsi oleh Mama Rita. Namun, klarifikasi resmi dari keluarga Raffi dan Nagita masih dinantikan. Meskipun begitu, kebahagiaan Rayanza dan Raffatar dengan kedatangan Lily tidak terbatahkan. Menunjukkan kasih sayang yang mendalam. Semoga keluarga Ran segera memberikan penjelasan yang memuaskan untuk mengakhiri keraguan publik.